sempat penderahan lagi Indrabektik ini sudah bisa bicara dan tertawa indrabektik masih dirawat di ICU rumah sakit abdiwaluyos setelah dua kali operasi akibat pecah pembuluh darah di otak meski begitu kondisi suami Aldilah celita ini terus menunjukkan perkembangan seperti yang disampaikan oleh Indy Barons melalui akun instagramnya sahabat karibnya itu sudah bisa merespon lawan bicara dengan lebih baik setelah kondisinya sempat menurun beberapa waktu lalu seneng banget gue terima kabar baik hari ini lo sudah bisa bicara lagi sudah bisa ketawa lagi tadi pagi setelah sempat ada penderahan lagi beberapa hari lalu ujar Indy Barons di instagram dan ini bisa buktikan ke siapapun kalau lo sudah mulai dalam keadaan baik lagi hari ini bukan seperti berita gak benar di luar sana ia menambahkan Indy Barons menyarankan agar Indrabektik istirahat penuh dan meminimalisir kunjungan demi kesehatannya Indy berharap ayah tiga anak itu segera dipindahkan dari ruang ICU jadi sebaiknya lalu pemulihan dulu di ICU termasuk belum terima kunjungan dari si papun kecuali keluarga Indy mudah-mudahan bisa semakin pulih dan pindah ke ruang rawat terus bisa pulang ke rumah deh tutur Indy di akhir kelimatnya penyar radio ini berterima kasih pada Indrabektik yang telah berjuang keras untuk bisa sehat kembali terima kasih untuk tepati janji lo akan makin pulih sampai gue balik lagi nanti ke Jakarta see you yet, I love you, berat tuh truknya istri menyebut kondisi terkini Indrabektik sudah bisa bertanya meski pertanyaannya masih acak yang membuat hati Aldilah Jelita lega Indrabektik sudah bisa mengenali nama anak-anaknya Alhamdulillah suamiku sudah lebih baik sudah bisa banyak nanya walau masih ngacak pertanyaan dan yang utama sudah bisa kenal nama anak-anak dan fase sekarang nanyain anak-anak kata Aldilah Jelita di Instagram Kronologi Indrabektik kendaraan otak hingga kritis Sebagai mana kita ketahui setiap orang yang hidup di dunia ini pasti pernah merasakan sakit Sebagai umat beragama kita janjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa ketika diberi rasa sakit Begitu juga ketika ada keluarga atau saudara yang menderita penyakit tertentu sudah tariknya suka menjenguk dan juga mendoakannya Semoga segera sembuh Indrabektik merupakan seorang krisenter Indonesia berdara Jawa dan juga menang yang lahir pada 28 Desember 1977 Yang pertama kali terjun ke dunia hiburan ketika menjadi pengisi suara anime serial anime itu sempat tayang di RCTI pada era 1990-an Namun kabar kurang enak ini menimpa dirinya hingga dilarikan ke rumah sakit Dan saat tayang ini mengalami gejola pendaran otak kali ini Indrabektik dicatuhkan menjenguk sebuah acara di sebuah stasiun radio pada siang tadi Di tengah acara pria yang akrabi sapa Bektik itu minta izin ke toilet namun bukti tak kunjung kembali Dan membuat manajer dan juga orang-orang bertanya Tim Indrabektik kemudian menguruskan untuk menjenguk dan krisenter tersebut begitu menemukan bukti dalam kondisi jatuh krisan di toilet Kru yang lain segera melakukan ambulans Indrabektik itu dilarikan ke rumah sakit Indrabektik mengeluh kepala pusing selama seminggu terakhir kondisi Indrabektik yang memiliki genjala pendaran otak datang dari salah satu stafnya Reza, pihak dokter maupun keluarga Indrabektik juga belum memberi penjelasan lebih lanjut mengenai keadaan Indrabektik Heboh dokter temukan benda asing saat operasi pendaraan otak pada Indrabektik Dokter temukan benda aneh saat operasi pendaraan otak yang dialami Indrabektik Dikutip dari Guru Besar Bidang Kesehatan dan Ahli Syarof, Yunika Akmajaya, Profesor Dr. Yuda Turunan Menjelaskan tentang pendaraan otak yang baru-baru ini dialami oleh krisenter Indrabektik Yuda menjelaskan bahwa pendaraan otak bisa terjadi karena dua hal yaitu pipa pada otak tersumbat atau pipa tersebut pecah Lebih dalam Yuda menjelaskan pecahnya pipa tersebut sudah bisa terjadi dua hal Yaitu pipa yang rapu terjadi atau dari dekanan di luar batas yang menyebabkan pipa tersebut pecah Menurut Yuda kejadian ini memang cukup sering terjadi Banyak faktor yang terjadi seperti mengedan atau bersih yang sangat kuat Hal itulah yang menyebabkan tekanan darah dapat melonjak Apabila mengalami pendaraan otak karena pipa yang pecah Yuda mengatakan darah yang keluar pun akan menekan struktur yang ada di sekitarnya Jika menekan bagian otak hal tersebut yang menyebabkan seseorang tak sadarkan diri Indra Bekti dikabarkan mengalami pendaraan otak setelah ditemukan pingsan di kamar mandi usai misi sebuah acara pada hari Rabu Setelah dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo Menteng Jakarta Pusat ia pun diketahui langsung menjalani dua kali operasi Setelah dinyatakan sadarkan diri usai jalani dua kali operasi tapi pun sudah bisa diajak berkomunikasi secara langsung Para keluarga, kerabat dan juga rekam sesama artis pun datang sili berganti mengunjungi dirinya di rumah sakit Namun selang beberapa lama kondisi Indra Bekti pun kembali mengalami penurunan dan drop Bahkan dikebarkan hingga saat ini dokter melarangnya menerima kunjungan tamu dari luar Hingga saat ini kondisinya masih belum stabil dan diperlukan istirahat total agar kondisinya bisa normal kembali Berdasarkan pantauan urban Jakarta, pihak rumah sakit telah melakukan dua kali operasi terkait pecahnya pembuluh darah Dalam tindakan operasi tersebut ditemukan benda aneh yaitu pipa yang tersumbat sehingga menyebabkan pendaraan dan pecahnya pembuluh darah pada Indra Bekti Dokter pun telah menjelaskan bahwa pecahnya pembuluh darah pada Indra Bekti dimungkinkan karena efek melendam yang terlalu kuat hingga bersih yang terlalu kuat Untuk saat ini pihak rumah sakit sedang melakukan observasi terkait kondisi Indra Bekti yang juga belum stabil Terima kasih telah menonton!